Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Anda? Hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan bagi pasien-pasien yang masih menjalani rawat inap Atau rawat jalan Kami turut mendoakan agar Allah cepat angkat penyakit Anda semua Dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga di rumah Amin Ya Rabbal Alamin Bersama saya Tika selama 1 jam ke depan Kami hadir dalam acara Radio Airtime Promosi kesehatan untuk kita semua Pemirsa wabah virus corona yang disebut mirip Dengan karakteristik MERS dan SARS Mengguncang dunia sejak akhir 2019 hingga saat ini Virus tersebut merupakan varian baru dari virus corona Yang diberi kode 2019 NCOV Sebanyak 26 negara telah mengkonfirmasi warganya Yang terinfeksi virus ini Dan sebanyak lebih dari 560 orang meninggal dunia Bahkan puluhan ribu lainnya terinfeksi Dan WHO sudah menetapkan penyebaran virus corona sebagai kondisi darurat global atau global pandemi Baiklah pemirsa untuk saat ini kita sambungkan dengan narasumber kita Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Dokter Cud Yulia Indah Sari Spesialis Paru Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan dokter Cud ya Iya Mbak Tika Gimana kabarnya dok Alhamdulillah baik Masih tetap sehat Semangat Di akhir tahun kemarin 2019 itu Kita digemparkan ya dok ya Oleh penemuan virus baru Yang waktu itu saya dengar timbul pertama kali di Tiongkok ya Tepatnya di kota Wuhan ya dok ya Apa sih itu corona virus dok? Jadi Penyakit corona virus itu adalah Penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 Jadi Disebabkan oleh virus corona sejenis virus RNA Yang awal mulanya asalnya dari hewan Merupakan jenis penyakit zoonotik yang bisa menular ke manusia Nah penyebabnya adalah SARS-CoV-2 Nama virusnya Sedangkan nama penyakitnya adalah COVID-19 Atau corona virus disease 19 Kenapa 19? Karena ditemukannya pada akhir tahun 2019 Virus ini awalnya ada di hewan Oh dari hewan? Ya Di kelelawar Di ular Ya untang Bahkan babi Ya sapi itu ada Dia menularkan ke manusia Dan akhirnya sekarang Sudah terjadi penularan antar manusia Manusia Oh Yang tadi dokter sebutkan zoonotik tadi ya Jadi awal mulanya itu dari hewan Ya betul Lalu bagaimana proses penyebaran dan penularannya dok? Penyakit ini COVID-19 ini menular lewat droplets Misalnya orang batuk bersihin ya Virusnya itu keluar Ya terhirup oleh orang lain ya Atau bisa juga Virus tersebut menempeli benda mati Misalnya di meja Di benda-benda yang ada di sekitar kita ya Pegangan pintu ya Di jembatan penyeberangan Seperti itu yang dipegang-pegang oleh orang umum Atau di kendaraan-kendaraan umum gitu Yang banyak orang crowded Ketika kita memegang tersebut ada virusnya Lalu kita menyentuh wajah ya Menguncok-uncok mata, hidung ya Virus itu bisa masuk Dari sekian banyak media itu dok Ada nggak dijelaskan media mana yang bertahan hidupnya lebih pendek dan lebih panjang? Iya Jadi dari yang saya baca Memang ada beberapa media yang dia bisa bertahan agak lama Misalnya plastik, kertas itu bisa bertahan 4-5 hari Kayu juga itu bisa bertahan 4 hari Nah kalau logam bisa 48 jam Sarung tangan itu 8 jam Nah dari literatur disebutkan bahwa itu berlaku untuk semua jenis coronavirus Jadi memang tidak spesifik untuk covid ini Tapi memang bisa kita golongkan lah Nah siapa saja sih dok yang dapat terjangkit corona itu Mungkin lebih tepatnya faktor resiko yang seperti apa ya Bisa terjadi corona Sebetulnya penyakit covid-19 ini Kan disebabkan oleh virus adalah penyakit self-limiting disease Artinya dia bisa sembuh sendiri Nah siapa saja yang bisa terkena Adalah orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang rentan, yang lemah Orang tua, lansia Kemudian orang-orang dengan penyakit penyerta Misalnya diabetes, ada penyakit jantung, penyakit gagal ginjal Atau bahkan kanker seperti itu Oh jadi yang orang-orang itu sudah mempunyai riwayat penurunan daya tahan tubuh ya dok ya? Iya betul Itu lebih besar potensinya untuk terkena virus corona itu ya? Iya Tapi ada juga kalau jumlah virusnya viral loadnya itu besar sekali, banyak sekali Orang yang mempunyai daya tahan tubuh baik itu juga bisa terkena Oh gitu Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan viral loadnya juga ya pada corona virus ini? Saat ini sih belum Belum? Ya jadi lebih melihat dia positif atau tidak lewat pemeriksaan swab nasofaring atau tenggorong seperti itu Oh iya Nah kalau untuk dari segi kategori usia nih dok Ada tidak yang faktor risiko itu lebih besar terkena mungkin pada anak atau dewasa muda atau pada lansia? Ada tidak pembagian seperti itu? Kalau dilihat kasus-kasus yang ada sampai sejauh ini jumlah kasus anak itu memang masih sedikit relatif jauh lebih sedikit dibanding usia produktif atau lansia Oh gitu Entah karena apakah kan kalau virus ini dia bisa masuk ke dalam tubuh itu ada reseptornya, ada protein yang mengikatnya Nah reseptornya itu ada di mukosa-mukosa hidung, di mata dan yang banyak itu di saluran pernafasan Ada juga sebagian kecil di saluran cerna Nah entah apakah pada anak ini reseptornya belum terbentuk sempurna atau ada penyebab yang lain tapi yang jelas kasus anak jauh lebih sedikit Iya, yang banyak adalah usia-usia yang rentan seperti lansia apalagi dia punya penyakit kemobil Iya betul, apalagi dia sudah mempunyai riwayat penyakit degeneratif ya dok ya Iya, betul Oke, nah dari gejalanya nih dok, biasanya gejala awal itu apa? Sebagian besar itu demam, atau dia mempunyai riwayat demam sebelumnya Iya, ada batuk pilek, ada juga dibarengi dengan sakit tenggorokan Nah umumnya penyakit virus itu ada sakit kepala Pada kasus yang sedang sampai berat, itu disertai dengan kesulitan bernafas atau sesak nafas Iya, seperti itu Jadi memang gejala yang timbul itu sama persis dengan manifestasi klinis yang timbul pada pasien-pasien gangguan sistem pernafasan ya dok ya Gejala umum berarti ya Karena memang kan reseptornya ada di seluruh nafas, jadi manifestasi klinisnya pasti sama dengan penyakit-penyakit seluruh nafas yang lain Iya, lalu nanti bagaimana cara medis itu mengarahkan bahwa pasien ini kemungkinan terjangkit virus corona dok? Iya, jadi kalau dulu awalnya ketika kita Indonesia belum ada kasusnya Petugas kesehatan atau dokter itu men-screeningnya dengan menanyakan apakah ada riwayat kepergian ke luar negeri khususnya ke Tiongkok Iya Terutama sekali ke kota Wuhan Iya Atau dia ada riwayat kontak dengan penderita Penderita yang sudah positif Covid Kemudian disertai ada keluhan Keluhan klinis misalnya ada demam atau riwayat demam Bahkan ada batuk yang berat sampai ke sesak seperti itu Namun sekarang karena Indonesia sudah masuk sebagai negara terjangkit Jadi riwayat bepergian ke luar negeri itu sudah tidak menjadi patokan lagi Betul Ya, jadi sekarang kan ada istilah ODP dan PDP ODP itu adalah orang dalam pemantauan dan PDP itu adalah pasien dalam pengawasan Orang dalam pemantauan dan pasien dalam Betul, pasien dalam pengawasan Pengawasan Oh ya Nah, dengan kondisi Indonesia yang sudah masuk sebagai negara terjangkit Ya, kasusnya juga sudah banyak Jadi sebetulnya semua orang dengan gejala batuk pilek, nyeri tenggorokan Atau demam ya, ada riwayat demam sebelumnya Itu sudah bisa masuk ODP Ya Tanpa memandang apakah dia ada riwayat Ada riwayat bepergian atau tidak Ya, betul Karena kita sudah masuk dalam negara terjangkit Betul Nah, selanjutnya kalau keluhannya itu disertai dengan sesak nafas Dan gambaran foto ronsennya itu ada gambaran ilfiltrat atau pneumonia Ya, maka dia sudah masuk ke dalam pasien dalam pengawasan Oh ya Ya, jadi menyambung dengan pertanyaan berikutnya tadi dokter sudah jelaskan ya Tentang ODP dan juga PDP Jadi bahwa ODP itu adalah kita sudah tidak lagi memandang apakah pasien itu punya riwayat bepergian ke luar negeri atau tidak Karena Indonesia sudah masuk sebagai negara terjangkit Jadi ketika dia datang ke layanan kesehatan sudah timbul manifestasi klinis sistem pernafasan itu sudah masuk ke dalam status ODP Ya Lalu ketika dilakukan screening dan ditemukan pneumonia Ditambah lagi statusnya menjadi level pasien dalam pengawasan Oke Meskipun riwayat bepergian tetap boleh ditanyakan Ya, itu tetap ditanyakan ya dok Sebagai anamnesis awal ya Ya, ada riwayat kontak dengan penderita atau tidak yang sudah positif Ya Mungkin ada teman di kantor yang positif Ya, betul Ya, ketemu ya Atau dia habis pergi dari mungkin tidak dari luar negeri tapi dari kota-kota di Indonesia yang terjangkit juga misalnya Ya Ya Solo, Depok, Bogor itu kan beberapa kasusnya ada Ya Itu menjadi catatan tersendiri gitu untuk memperkuat diagnosis kita Ya Dan kabarnya Jabodetabek ini juga sudah masuk ke dalam zona merah ya dok ya Ya Seperti kota Solo ya 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 Oke Nah, kalau tadi dokter sudah menjelaskan tentang gejalanya nih dok Jadi, kapan dia harus memeriksakan diri ke rumah sakit? Baik Baik, jadi, kalau di kondisi yang pandemi global seperti ini Ya, siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit Yaitu yang tadi saya sebutkan, dia pernah kontak dengan pasien positif covid Atau pernah berada dalam satu ruangan yang sama dengan kontak, ya, atau penduduk itu dalam jarak 1 meter Kurang lebih 1 meter Atau pernah berkunjung ke negara daerah endemis, ya, dalam 14 hari terakhir Jika iya, maka pertanyaan lebih lanjut adalah Dia sedang atau pernah mengalami gejala dalam Gejala Lebih dari 38 Adakah pilek, batuk, sesak nafas, ya Jika iya, maka dia harus menghubungi 119, extension 9 Atau dia segera ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, untuk memastikan keluhannya Ya Ya Jika dia tidak ada gejala seperti tadi Yaitu demam, batuk, pilak, tapi dia pernah ada kontak Teman kantornya mungkin, saudaranya mungkin, ya, atau beberapa pergian Maka dia harus mengisolasi diri selama 14 hari Terhitung dari terakhir-terakhir dia kontak Misalnya, satu minggu yang lalu Terakhir kontak dengan teman kita itu Dan baru ketahuan positifnya satu minggu kemudian, gitu Nah, dia isolasinya dihitung dari terakhir dia seminggu yang lalu itu Tujuh hari, ya, kebelakang Dari tujuh hari kebelakang Nah, dihitung ditambah Ya, ditambah tujuh hari ke depan Jadi, empat belas hari Dia harus isolasi di rumah Nah Jadi, bukan dihitung dari Positifnya itu 14 hari ke depannya, ya, dok, ya Bukan Terakhir dia kontak Ya Jadi, bisa dipastikan, ya, bahwa Ketika dia kontak dengan orang yang terjangkit Corona Maka, orang di sekitarnya itulah yang harus melakukan self-isolation, ya Ya, betul Oke, baik Nah, bisa dijelaskan sedikit, dong, tentang isolasi diri di rumah itu Seperti apa yang harus dia lakukan Nah, self-isolation itu atau mengkarantina diri sendiri adalah Dia berdiam diri di rumah Tidak keluar Dia di kamar memisahkan diri dari anggota keluarga yang lain Makanan pun harus diantar ke kamarnya Jadi, dia tidak keluar kamar Menjaga jarak, misalnya, di rumahnya kamar terbatas, nih Dia tidak bisa memisahkan diri Paling tidak dia Tidurnya tidak bergabung dan menjaga jarak 1 meter, ya Paling sedikit 1 meter Dengan anggota yang lain selalu memakai masker Kemudian selalu sering-sering cuci tangan, ya Dan tempat-tempat yang habis dia pegang itu Harus dilakukan disinfektan Seperti itu Terus, alat makan, alat mandi terpisah Jadi, dipisahkan dulu Sampai pemisahan alat-alat, ya, dok? Iya Nah, ini yang sebetulnya disayangkan, ya Pemerintah kita kan sudah menghimbau Bahwa sekolah-sekolah libur, nih Diliburkan 14 hari Tolong, betul, kepada semuanya Itu jangan keluar rumah Ini yang perlu digarisbawahi, ya, dok Jadi, bukan berarti diliburkan Itu artinya dia bisa berlibur Bisa mudik dan sebagainya Atau berkumpul, ya, arisan dan sebagainya Dia harus melakukan isolasi Iya Ini salah satu cara kita untuk memutus mata rantai penularan Sehingga penyakit ini bisa hilang Iya Jadi, untuk istilah 3J ini, dok Sekarang berlaku juga untuk COVID-19 ini Oh ya, apa itu? Kalau dulu kita hanya untuk diabetisi, ya Sekarang untuk COVID-19 ini 3J adalah jaga jarak, jangan keluar rumah, dan jaga kondisi tubuh Wah, pas banget, dok Iya, jadi itu hal yang dianggap ringan Tapi ternyata dampak untuk memutus mata rantai COVID-19 ini sangat besar, ya, dok Iya, betul sekali Nah, dok, misalkan gini, dok Ada pasien atau keluarga pasien, misalkan Dia memang habis kontak dengan penderita COVID-19 ini Dan otomatis dia harus melakukan self-isolation, ya, dirumah, ya Dirumahkan Nah, ketika selama 14 hari dia melakukan self-isolation itu Bagaimana cara kita memfollow up si pasien tersebut, dok? Iya, jadi ketika pasien itu datang ke rumah sakit atau ke dokter Kemudian kita tetapkan bahwa pasien ini masuk dalam pemantauan Dia harus diisolasi di rumah Maka kita berikan penjelasan, ya, apa itu self-isolation, karantina diri Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, ya Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dia harus diam di rumah Sering-sering cuci tangan, pakai masker, menjaga kontak dengan yang lain Makan yang bergizi, seperti itu Dalam waktu 14 hari dari terakhir dia kontak itu Dia tidak mengalami gejala atau keluhan Maka dia bisa kembali lagi bekerja Seperti biasa, aktivitas biasa Tapi kalau dalam 14 hari itu dia ada keluhan Apakah makin memberat yang dirasakan, ya Dia harus segera ke rumah sakit Nah, disinilah pentingnya kerjasama kita semuanya bahu-membahu Agar penyakit ini cepat bisa hilang Ya, kalau ada orang yang ketika dipertahu tapi dia melanggar Maka akan sulit untuk memutus rantai penularan, ya Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi Pasien sudah teredukasi di awal Ketika dia akan siap melakukan isolasi diri Kita sudah bekali mereka dengan Apa yang harus dia lakukan di rumah Ketika timbul keluhan Selama masa isolasi Dia harus segera mencari layanan kesehatan Untuk screening pasien dengan ODP dan PDP itu dok, apa saja sih dok? Pemeriksaannya adalah untuk menegakkan diagnosisnya dengan swab Swab tenggorok ya Swab tenggorok Bisa juga dengan pemeriksaan sputum Walaupun risikonya besar Karena virusnya risiko akan menyebar Ya Bisa juga dengan bronkoskopi Tapi biasanya Kalau sputum Pasiennya batuk kering Tidak bisa keluar dahak Ya kan Bronkoskopi juga pasti punya risiko-risiko yang besar Akhirnya yang sekarang banyak dipakai adalah dengan swab tenggorok nasofaring Oh, jadi hanya dengan swab tenggorok ya? Iya, betul Dan hasilnya keluar Tidak ada sampel darah diperiksakan? Tidak ada dong? Itu pemeriksaan penunjang Penunjangnya saja ya Penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis dan fototorak juga seperti itu Ya untuk membantu kita bahwa apakah ini masuk UDP atau PDP Nah untuk memastikan dia COVID-19 atau bukan dengan swab tenggorok Oh ya Nah berapa lama dong proses pemeriksaan sputum tenggorok itu? Swab maksudnya Swab nasofaring atau tenggorok itu hasilnya 2-3 hari kurang lebih 2-3 hari ya Dan pasien tetap dilakukan pengawasan ya selama menunggu hasil itu ya Sampai terbukti dia negatif Oh ya Nah untuk pengobatan nih dok Sudah adakah obat yang ditemukan untuk mengobati kasus COVID-19 ini? Ya jadi untuk obat yang definitifnya belum ada Jadi sampai sejauh ini masih obat-obatan yang diberikan simptomatis saja Ya misalnya vitamin C dosis tinggi, antibiotik kalau memang ada infeksi sekunder Ya sedangkan pemberian kloroquine ya maupun antivirus ya masih belum sepakat semuanya Ada yang mengatakan bisa ada yang bahkan ada beberapa negara itu memakai Anti HIV, ARV gitu Oh iya iya Walaupun belum sepakat sepenuhnya Karena memang ini kan penyakit baru ya Jadi masih berdasarkan simptomatis Kalau dia demam diberikan antipiretik dan seterusnya Apa saja yang dilakukan kepada pasien selama masa isolasi di rumah sakit dok? Kalau tadi kan di rumah dia sudah diberikan edukasi ya Kalau yang dirawat nih dok pasien yang sudah masuk isolasi? Yang pertama pasien itu tidak boleh dikunjungi Itu yang paling penting Wajib itu ya? Wajib ya karena dia akan menjadi tempat penularan kemana-mana ya Seperti rumah sakit Islam Jakarta Cepaka Putih kan memang sudah tidak ada lagi jam besuk Ya di beberapa rumah sakit di luar di Jakarta juga sudah memperlakukan itu Ya jadi namanya isolasi ya dia memang harus sendiri di kamar Kalaupun keluarga ya mungkin lewat perantara ya tidak boleh berhubungan langsung Seperti itu Oh iya untuk kalau perawatannya dok memang harus 14 hari atau menyesuaikan kondisi pasien? Kalau misalnya dia di isolasi di rumah sakit sampai terbukti swabnya negatif Kalau dia negatif dia akan kembali ke ruangan perawat biasa Jadi misalnya kondisinya kita curiga ini PDP Kita laporkan ke Sudin dilakukan swab Hasilnya keluar misalnya hasilnya negatif pasien akan dikembalikan ke ruangan biasa Ruang perawat biasa Tapi seandainya ini hasilnya positif Maka pasien itu harus di isolasi dari pasien yang lain rawat sendiri Jadi dia akan tetap di rumah sakit selama masih ada gejala Ya gejala yang membutuhkan memang ada indikasi rawat Dia harus dirawat sampai perbaikan dan dilakukan swab 2 kali berturut-turut hasilnya negatif Maka dia baru bisa Jadi harus di follow up lagi dengan swab tenggorok mungkin di Di ulang lagi di jangka waktu tertentu Di pertemuan pengobatan ya sesuai dengan program dokternya Nah untuk prognosis nih dok Itu yang penting ya harus kita ketahui Seperti apa Jadi covid ini 50% di atas 50% itu sembuh Sembuh ya Bisa sembuh Angka kematiannya sejauh ini masih 2-3% Oh itu kabar gembiranya ya Ya memang semua kembali ke keadaan pasiennya Kalau dia datang dengan kondisi sudah berat Pemeriksaannya terlambat Atau ada penyakit penyerta yang lain Maka dia risiko kematian akan jauh lebih besar Dibanding daya tahan tubuh bagus Dia sakit seperti flu, batuk, ringan-ringan gitu Dia isolasi di rumah dia bisa sembuh sendiri Jadi kita setelah minggu dia bisa sembuh Nah itu tadi dari prognosis ya Jadi ternyata di atas 50% ya dok ya Iya Itu dinyatakan sembuh Nah untuk pencegahan nih dok Apa yang harus dilakukan Terutama bagi kita yang sehat ya Agar kita itu enggak Karena saya melihat belakangan ini kan masyarakat semakin panik ya Dengan bertambahnya kasus bertambahnya kasus Nah apa yang harus dilakukan Yang harus sering dilakukan adalah mencuci tangan Mencuci tangan Sering-sering tidak perlu pakai hand sanitizer Karena sekarang makin langka makin sulit didapat Cukup dengan air mengalir dan sabun ya Kemudian jangan memegang wajah sebelum memastikan tangannya bersih Ya sebelum dia mau mencuci tangan jangan menyentuh wajah Dan bagi yang sakit apakah itu flu batuk ya pilek ya Pakai masker Pakai masker bagi yang sakit ya Dan dia juga harus menjaga kontak dengan pasien yang lain Dengan orang lain maksudnya ya Jadi intinya kan kalau sakit ya dia harus di rumah gitu Diam di rumah jangan kemana-mana gitu Apalagi dia tidak pakai masker ya batuk sembarangan bersin sembarangan Nah sekarang ada istilah kan social distancing Ya dia harus menjaga jarak ya Karena memang kasusnya makin lama makin banyak Kita tidak tahu diantara kerumunan orang itu mana yang positif mana yang tidak Maka sebaiknya sekarang menjaga jarak dulu ya Tidak bersalaman ya tidak bersentuhan ya Kalau bisa membuka pintu jangan memegang gagang pintu ya Mungkin dengan siku dan sebagainya Dan itu dianggap efektif ya dok ya Untuk memutus mata rantai ya Sangat efektif sampai sejauh ini Oh iya baik Jadi itu tadi ya tentang social distancing Bahwa ternyata itu adalah hal yang terpenting yang bisa kita lakukan Untuk memutus mata rantai COVID-19 Ada lagi nih dok sekarang sistem lockdown Nah itu seperti apa tuh Ya jadi kita lihat dulu kalau lockdown itu artinya penduduk di satu daerah tersebut Dia tidak boleh keluar dan tidak boleh ada orang lain yang masuk ke daerah tersebut Kenapa ini dalam rangka biar virusnya tidak menyebar kemana-mana ya Memang ada plus minusnya misalnya kalau minusnya Pemerintah harus siap mensuplai sembako dan kebutuhan pokok ya sayur mayur dan lain-lain Karena kan transportasi semua ditutup Nah siap tidak di kota itu untuk mencukupi kebutuhannya Tapi kalau dari sisi kesehatan sebetulnya ini adalah salah satu cara yang efektif Biar penularan tidak makin luas ya Dan masyarakat disitu juga patuh Dia harus berdiam di rumah ya di rumah gitu Namanya lockdown itu mengunci dia berdiam di rumah Tidak berkumpul tidak keluar kota atau kemana berlibur seperti itu Jadi diikuti memang kondisi sekarang sudah makin banyak kasusnya Ya jadi perlu diperhatikan untuk masyarakat ya Bahwa ternyata sistem distancing sosial ataupun sistem lockdown Itu sangatlah efektif untuk saat ini dalam memutus mata rantai covid-19 ya Jadi untuk sementara waktu hindari dulu seminar-seminar reoni Nah ibu-ibu itu kan paling senang nih dong kalau udah denger reoni nih Luar biasa baru kali ini ya dunia digegerkan dengan covid-19 ini Yang melibatkan semua lini kehidupan menjadi surut Yang tidak boleh lakukan itu rumah sakit Betul sekali dan tenaga kesehatan Tapi mungkin bisa harus dipilah-pilah Ketika tenaga kesehatan itu sudah kontak dengan pasien Dia pun harus dilakukan self-isolation Iya dok ya Iya betul Jadi itu juga berlaku untuk tenaga kesehatan Nah dok dari paparan yang sudah dijelaskan tadi Mungkin bisa disimpulkan nih dok Agar masyarakat awam bisa lebih aware dengan masalah ini Silahkan Iya baik Jadi ini untuk semua Ini adalah ini kita hadapi di semua negara ya termasuk Indonesia Jadi kita harus bersama-sama tidak memandang ras, agama ya Jabatan dan sebagainya Kita harus bergandengan tangan untuk melawan covid-19 ini Pesan saya kita semua jangan panik tapi tetap buas pada Ya kemudian jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang penting Tetaplah di rumah sering-sering menjaga kebersihan diri terutama tangan ya Bila ada keluhan batuk pilak dan sebagainya pakai masker Dan segera konsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat Baiklah Dr. Cud terima kasih untuk paparan materinya tentang mengenal covid-19 lebih dalam Semoga bermanfaat dan barukah buat kita semua Amin Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dunia Amin Terima kasih ya dok ya Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa RSJ TV Demikianlah paparan kita tentang mengenal covid-19 lebih dalam Bersama narasumber kami Dr. Cud Yulia Indah Sari Spesialis Paru Melalui sambungan via telepon kami Semoga bisa bermanfaat buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa